Halo semua, balik lagi sebagualain. Oke, kita terusin langsung aja ya, Soul Worker Academia. Ya, ini namanya Soul Worker Academia ya. Jadi, banyak yang komen tuh, yang kemarin tuh, di video kemarin. Ini tuh, ya sama aja kayak Soul Worker yang versi sebelumnya ya. Ya iya, untuk gamenya ya ini emang Soul Worker ya, tapi ada banyak banget perbedaannya. Ada banyak banget peningkatan sih, bukan perbedaannya. Yang dimana ini dijadikan game MMORPG, terus juga Open World juga. Cuman Open Worldnya gak terlalu kerasa, karena untuk si mapnya banyak bangunan-bangunan gitu ya. Jadi, kerasa sempit. Ya, disini kita bisa nge-hunt bareng sama player lain ya. Dan, grafisnya lebih bagus. Sekarang juga gue nyoba di emulator, disini gue nyoba di bluestack. Dan, ini support, support banget. Cuman, emang ya ada sesekali dua kali lah ya, crash. Oke, dan sekarang gue sudah level 48, menuju ke level 50. Kayaknya harus nunggu besok nih, gue harus nunggu 12 jam 30 menit ya. Ini kalau gak salah emang ada sih quest seperti ini kan, di Soul Worker gitu. Karena kita harus nunggu berapa belas jam gitu, biar ke quest yang selanjutnya. Untuk daily-nya, daily-nya sudah pada beres. Dan juga, gue udah punya pet. Lihat itu, gue punya doggy disini ya. Dan, ya disini hampir mirip kayak Soul Worker PC yang dimana kita punya lahan private sendiri ya. Dari rumah, terus juga kita bisa berkebun, terus juga kita bisa punya pet juga. Dan, oh iya, ini juga game-nya kita bisa berinteraksi dengan lingkungan yang lain ya. Lagi nongkrong kayak gini gitu ya. Terus, misalnya kita baca buku nih, baca buku yang... Gue, gue gak tau ini. Gue jujur, untuk item-itemnya gue masih belum tau ini fungsi buat apa. Tapi, kalau misalnya kita berinteraksi dengan benda-benda di sekitar, Wah, suka ada pilihan seperti ini ya. Jadi, gak cuma nongkrong doang gitu. Ada kelebihannya lah, bisa dibilang ya. Untuk kameranya bisa di fix kayak gini. Terus juga, aku suka ada pilihan. Oke, gue ngebaca cepat sekarang. Dapet poinnya juga jadi lebih mantap. Jadi lebih banyak ya. Tapi, pilihan tadi cuma sekali doang. Oh, ini namain gold juga ya? Oke. Yes. Terus, sekarang kita coba gaca langsung aja. Disini pake tiket warna ungu dan juga warna merah. Kalau tiket warna ungu ini, gampang banget didapetin dari gamenya. Gue juga udah beberapa kali dapetnya. Dan, ada gaca yang ini. Nah, ini nih. Ini pasti bagus-bagusnya sih isinya. Tapi, harus pake tiket warna merah yang cukup sulit. Cukup sulit. Tapi, bisa sih pake currency. Tapi, currency gue mau gue pake buat beli kostum. Kira ini dulu aja yang gratisan. Ini gacanya. Cuman, kalau di emulator, si mukanya suka rada aneh ya. Si bentuknya. Jadi, kayak bukan gak mulu sih. Cuman, kayak ngacak-acakan gitu si mukanya ya. Oke, SR. Disini tuh bisa dapet SSR kan? Gue belum pernah dapet SSR. Tapi, seringin dapet SR2. Oh, dapet dong! Oh, buset. Disini gue dapet ya. Oh, dapet SR lagi. Oke, oke. Gue dapet dong. Bisakah kita ganti? Sama yang... Oh, gak bisa ya. Berarti SSR tuh ada yang... Mungkin ada yang bisa dipake buat skill utama. Atau ada juga yang cuman dipake yang pinggirnya doang. Untuk nambahin status doang disini. Gue gak tau itu bagus atau enggak. Tapi, iya. Pasti SSR bagus lah ya. Kita langsung... Ya, jadi level 14. Oke. Gue sekarang kostumnya masih ini sih. Tapi, untuk kostum. Kostum ini nih. Yes. Gue udah punya satu set kostum ini. Kita lihat ke bawahnya. Ya, ini dia. Dan untuk kostum. Jadi, kita bisa ngedapetin pake currency. Sebenernya gue udah bisa beli nih. Kostum nih. Yang ini ya. Yang ini nih. Cuman... Orang-orang. Ada yang udah pake kostum yang mana gitu. Warna ungu ya. Dan gue gak tau dapet dari mana. Atau gue ngumpulin. Buat beli tiket ini. Yang dimana tiket ini bisa dibeli sama... Yang poin warna emas ini. Warna merah ini ya. 2580. Ini nih. Kayaknya paling keren sih ya. Gue mau ngumpulin buat beli kostum ini. Oke. Dan ya sekarang kita ke rumah dulu lah. Rumah gue ya. Setelah ini kita dungeon ya. Entah kenapa. Kenapa rumah gue jadi pindah ya. Yang tadinya di sebelah sini. Kenapa jadi pindah ke sini. Entah kenapa. Dan gue udah punya treadmill disini. Treatmeal. Kita coba. Oke. Ada benda yang ini. Sepatu-sepatu kayak gini. Ada di inventory ini. Dapet dari quest-quest. Kita bisa... Lari ya. Ada rartinya juga. Ada yang hijau, ada yang ungu. Kita pake langsung yang ungu aja. Oke... Fix kameranya seperti ini. Terhalang tembok tapi. Oh ada kamera duanya. Kita bisa minum dulu. Kita bisa sprint. Cobain kita sprint. Eh, sprint gak? Enggak ding. Bukan. Eh, bukan sprint ya. Ah, beda-beda berarti ya. Beda-beda. Hahaha. Oh, beda-beda gitu. Terus juga ya kita bisa tidur. Cuman aslinya ini. Ini rada... Rada bahaya. Tapi ya kita pake ini. Set. 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 Hahaha. Oke. Lagi tidur ya. Bisa di zoom. Ya kalau di emulator. Emang keliatan kurang mulus ya. Kalau di HP itu mulus banget sih. Kalau di emulator keliatan kayak apa ini ya? Kayak kartun lah ya. Kayak ada border-nya kayak gini. Borderline. Oh, gak ada pilihannya. Oke. Terus kita bisa duduk. Ini baca buku di sini ya. Terus juga kita bisa belajar. Gue belum pernah coba ini. Ngapain ya? Oh. Ini sama kayak yang di bangku tadi ya. Duduk ya. Kita bisa baca buku di situ. Ini juga sama sih. Kita bisa baca buku ya. Dan yap. Oh, untuk dekorasinya di sini. Dekorasi ini kita bisa dapetin kayak boneka ya. Gue boneka ini nih. Boneka yang ini gue dapetin dari dungeon-nya. Jadi mulung. Gue juga ini mulung. Di dungeon nih. Bukan dungeon nih. Open web-nya. Open world-nya. Yap. Kita bisa mulung nih. Barang-barang. Oke. Gue coba taruh di sini aja lah. Ini bisa kita warnain ya. Tapi ya masih belum ada. Yes. Langsung nerap kah? Oh, itu dia. Tapi ya masih banyak yang belum gue paham. Tapi sekarang kita langsung ke dungeon aja ya. Ini dulu deh. Kita lawan ini dulu. Ini solo ya. Oke. Jadi sekali lagi game ini auto. Tapi untuk menghindarnya, ya ini harus manual ya. Gue pengen lihat di settingan ada buat ngilain border lainnya gak sih? Oke. Sekali lagi emang cukup gampang karena ada bunyinya. Oh, oke oke. Gue kecepatan tadi. Dan kalau misalnya udah ngeng kayak gitu, terus kita menghindar terus slow motion, itu kayaknya si skill boss-nya bakal nge-damage ke kita deh. Gagal ya? Gagal kan? Oke. Dan ada potion disini. Pake potionnya juga. Gue potion banyak banget. Dan itu... Ehm... Iya. Auto potionnya. Why? Gue gak tuh untuk koneksi atau apa. Tapi kita pake skill yang ini. Oke. Kenapa dari tadi gue gak ngeluarin skill ini? Ini auto-nya masih agak aneh. Kalo menurut gue ya. Kayaknya masih ada bug sih. Jadi kayak gak keluar semua gitu si auto-nya tuh. Si skill-nya ya. Oke. Oke. Kita keluarin skill. Skill kartu serigala-nya. Oke. Ini dungeon solo ya. Sekarang kita coba dungeon party. Victory. Pose-nya. Ya dia mulator kayak gini ya. Kalo di HP gak kayak gini kan? Gak bisa. Aduh, uduh. Buset disini. Tapi ya kita tunggu disini aja. By the way sekarang kita ke dungeon lagi. Oke. Sayang ini ngelawan boss besarnya gak bisa gue liatin ya. Oh my god. Ini udah 0% darahnya ya. Gue gak tau kenapa itu. Bentar. Kayaknya gue masuk ke party orang sih ini. Wait. Gue gak tau dungeon yang gue pilih tadi. Kayaknya gue masuk ke party orang sih ini. Oke. Ya ini contoh. Ya ini dungeon-nya ya. Gampang kah? Why gampang? Bukan dungeon gue pilih sih. Gue gak tau ini dapet apaan ya. Tengok apa lah. Oke. Lawannya badut-badut kayak gini. Ah iya. Itu suka ada nge-freeze sedikitnya ya. Di emulator. Ya oke. Ini karakter keren sih. Aslinya ya. Cuman emang rada lambat doang. Pas ngebawa-bawa si senjata ini. Tapi dari efek skill dan lain-lainnya. Wow. Gue suka ini. Gio buset suara audio-nya. Kameran ada macam macetan ini ya. Oh my god. Ini bossnya kah? Bukan deng. Oh ini ada satu lagi yang ikut. Tapi telat. Ngapain ini? Tidak mau gue ngebukin bola. Oke. Kita harus ngancurin si kotaknya ya. Kok gak salah dalemnya monster kan? Buset. Oh ini dia monsternya. Oh dia ya. Oh bossnya ini. Oh sayang banget. Sekarang gue gak bisa ngeliatin lawan boss raksaksanya nih. Kayak red ya. Wait. Kenapa ini? Oh belum kah? Kayaknya ada yang error deh tadi. Setelah ngapain. Belum ya buset dungeon-nya ya. Cukup panjang juga ini. Ah ini dia. Ah. Ah ini dia. Ah ini dia. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Weapon warna ungu. Yes. Oh my god. Bentuknya gue suka ini. Bener-bener kelihatan banget sih desain si weapon-nya. Karena gede banget si weapon-nya tuh. Dan sekarang sih tinggal ngeberesin ya dari quest-quest warna biru ini ya. Karena kayaknya gue gak dapet experience lagi juga deh. Karena emang dibatas deh ya. Harusnya bisa lebih sih. Soalnya kemarin pas gue habis nge-record gue gak mainin lagi. Ya maininnya pas malem-malemnya. Dan mungkin gak maksimal dapet experience-nya. Jadi sekarang mentongnya di level 48. Halusnya sih kayaknya bisa lebih sih. Tapi ya game-nya sampai selalu aja. Jadi inilah Soul Worker Academia. Soul Worker versi MMORPG ya. MMORPG bener-bener open world sih. Dan itu kayak gabungan Genshin Impact tapi sama Punishing Gray Raven. Dan juga gabungan sama God Eater juga. Cuman versi kayak versi ringannya gitu ya. Ada yang komen ini versi kentangnya lah bisa dibilang. Karena ya untuk grafis kalau misalnya dibandingin ya sama Hongkai Impact sama Punishing Gray Raven. Ya ini beda lah. Ini grafisnya lebih Soul Worker lah ya. Lebih Soul Worker Mobile kalau ini tuh. Cuman kalau untuk fiturnya ada banyak banget peningkatan. Kalau dibandingin sama Soul Worker Mobile yang udah ada sebelumnya ya. Dan murgo worth it banget buat coba sih. Dicoba ya karena ini game masih CBT. Oke kayaknya gamenya sampai selesai aja. Kalau suka videonya silahkan like. Kalau suka channelnya silahkan subscribe. Kalau ada saran dan kritik soal komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Oh kenapa ini? Gue gak tau kenapa ini. Kalau gidoy. же Woah. Ki 1999. にap PPY. Di sana way.